Nah sekarang kalau begitu apa fungsinya atau kedudukannya urgensinya kita melakukan pengembangan kompetensi tetapi tidak menjadi angka kredit Nah inilah yang perlu saya jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya channel sahabat pembelajar Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting yaitu tentang pengembangan kompetensi dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah Seperti kita tahu bahwa salah satu RHK atau rencana hasil kerja yang harus dibuat itu salah satunya itu adalah pengembangan kompetensi Namun perlu diketahui bahwa pengembangan kompetensi ini itu berbeda dengan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan yang sudah tidak diberlakukan lagi Dengan dicabutnya Permen Pan-RP nomor 16 tahun 2009 Pengembangan kompetensi itu nanti memiliki poin ya misalkan kalau pelatihan di PMM atau di luar PMM itu mendapatkan poin 8 Webinar itu misalkan mendapatkan poin 4 Nah poin ini itu bukan angka kredit Jadi perlu dipahami beda dengan PKB Kalau dulu misalkan kita pelatihan minimal 30 GB itu mendapatkan angka kredit 1 gitu ya Kemudian kalau pelatihan minimal 81 GB itu mendapatkan poin 2 Tetapi di pengembangan kompetensi ini 8 poin 4 poin ada yang 6 poin ada yang bahkan 128 poin Misalkan sertifikat pendidikan guru penggerak itu 128 poin Itu bukan angka kredit ya jadi nanti itu tidak menjadi angka kredit Nah sekarang kalau begitu apa fungsinya atau kedudukannya urgensinya kita melakukan pengembangan kompetensi tetapi tidak menjadi angka kredit Nah inilah yang perlu saya jelaskan Nah supaya paham saya jelaskan dulu ya tentang apa itu kinerja Berdasarkan regulasinya yaitu Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 Bahwa predikat kinerja itu dipengaruhi oleh 2 hal ya 2 hal itu apa pertama adalah hasil kerja Yang kedua adalah perilaku kerja Ada 2 Nah namun di fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu tidak 2 tetapi 4 4 ini sebenarnya sama cuma dikembangkan Jadi dimodifikasi oleh Kemendiku Putri Stek dalam hal ini adalah dirijen GTK Yang semula itu 2 dikembangkan menjadi 4 Nah 4 itu apa? Pertama adalah praktik pembelajaran Yang kedua adalah pengembangan kompetensi Yang ketiga adalah perilaku kerja Yang keempat adalah tugas tambahan Ya saya ulang ada 4 Pertama adalah praktik pembelajaran Yang kedua pengembangan kompetensi Yang ketiga adalah perilaku kerja Yang keempat adalah tugas tambahan Nah dari keempat inilah nanti yang akan mempengaruhi predikat kinerja Nah di dalam regulasi permen panerbe nomor 1 Nah predikat sangat baik itu ya Itu didapat oleh guru atau juga kepala sekolah Bila hasil kerjanya itu di atas ekspektasi Kemudian hasil kerjanya juga di atas ekspektasi Jadi ini ada terminologi penilaian ya Kalau hasil kerja itu di rating Namanya di rating Rating itu ada 3 macam Di atas ekspektasi Sesuai ekspektasi Atau di bawah ekspektasi Perilaku kerja juga begitu di rating ya Bukan dikasih predikat Dikasih rating dulu Rating itu yang tadi itu Kemudian kinerja itu diberikan predikat Nah predikat ini ada 5 macam Mulai dari sangat baik Kemudian baik Cukup Kurang Dan sangat kurang Jadi predikat ada 5 macam Tapi rating ada 3 macam Yaitu Tadi itu di atas ekspektasi Sesuai ekspektasi Dan di bawah ekspektasi Nah Rating dari Hasil kerja Dan perilaku kerja ini Akan mempengaruhi predikat kinerja Nah tadi kalau Kalau asalnya 2 Sekarang kalau di PMM itu 4 Jadi rating Ya rating yang diberikan Kepada 4 hal tadi ya Itu akan mempengaruhi Predikat kinerja Nah Berarti begini Apa namanya Regulasinya atau aturannya Begini Bila praktik pembelajaran itu Di atas ekspektasi Ya Ekspektasi ya Bukan Bukan Baik Atau tidak baik Atau cukup Karena di rating dulu Bila praktik pembelajaran itu Di atas ekspektasi Kemudian Pengembangan kompetensi Di atas ekspektasi Lanjutnya adalah Pengembangan Eh sorry Perilaku kerja Di atas ekspektasi Dan yang terakhir Tugas tambahan Di atas ekspektasi Maka Guru itu Atau kepala sekolah itu Berhak mendapatkan Kinerja Sangat baik Nah itu ya Ketentuannya Nah sekarang Dimana Kedudukan Pengembangan kompetensi Nah di atas ekspektasi Itu Bila Nilainya itu Atau poinnya Itu di atas 32 Kenapa di atas 32 Karena ketentuannya Itu adalah Guru diharapkan Atau katalah KKM nya Itu Mengumpulkan 32 poin Untuk RHK Pengembangan Kompetensi Jadi dengan demikian Walaupun Poin-poin itu Tidak Merupakan Angka kredit Tetapi Akan Mempengaruhi Predikat Kinerja Tapi dengan catatan Semua itu Ratingnya Harus Di atas Ekspektasi Artinya begini Walaupun Nanti ada Guru yang Poinnya itu Lebih dari 32 Katakanlah 36 Atau 40 Atau 50 Katakanlah Itu Kan tinggi sekali Itu di atas Ekspektasi Tetapi ketika Praktik Pembelajarannya Tidak di atas Ekspektasi Atau Tugas tambahannya Tidak di atas Ekspektasi Atau Perilaku kerjanya Tidak di atas Ekspektasi Maka ya Tidak bisa Guru itu Diberikan Predikat Sangat Baik Maka Bila Guru ingin Mendapatkan Predikat Sangat Baik Kinerjanya Maka Keempat Faktor Tadi Ya Yaitu Praktik Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Kemudian Tugas Tambahan Dan Perilaku Kerja Keempat Empatnya Harus Di atas Ekspektasi Baru Dapat Diberikan Predikat Sangat Baik Jadi Saya tegaskan Walaupun Poin Pengembangan Kompetensi Itu Bukan Merupakan Angka Kredit Tetapi Mempengaruhi Predikat Kinerja Kalau Nanti Di atas Ekspektasi Dengan Kata Lain Lebih Dari 32 Maka Ada Peluang Ingat Peluang Belum Tentu Ya Ada Peluang Mendapatkan Predikat Sangat Baik Demikin Apa Sekarang Keuntungan Kalau Guru Mendapatkan Predikat Sangat Baik Gitu Ya Ini Yang Juga Perlu Diketahui Bila Guru Mendapatkan Predikat Kinerja Sangat Baik Maka Angka Kreditnya Itu Dikalikan 150% Dari Koefisien Jadi Ada Keuntungan Ketika Predikat Itu Sangat Baik Mendapat Tambah 50% Dari Angka Kredit Normal Atau Dalam Kategori Baik Contohnya Begini Misalkan Kalau Predikat Baik Pada Guru Ahli Muda Itu Kan Dapat 25 Kalau Predikat Baik Kalau Nanti Predikat Sangat Baik Maka Dikalikan 150% Sama Dengan 37,5 Itu Jadi Dapat Tambahan 50% Bila Kinerja Sangat Baik Kemudian Mudah-mudahan Dapat Dibahami Dan Bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh